mengerucut itu kita main tahap jadi kita loloskan, kita lihatkan biar besar potong pada, arahkan ke atas lagi potong lagi sampai 3, 4, 5 tahapan nanti bisa mengerucut sesuai kelebaran yang kita inginkan nah ini teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang teori pembikinan kerangka bonsai ya, jadi ini bonsai tegak teman-teman ya bonsai formal atau cokan atau tegak lurus ya jadi akan saya gambarkan, coba saya gambar seperti ini bonsai cokan bisa, tegak lurus bisa teman-teman ya kalau biasanya disebut cokan itu kan cabang-cabangnya mungkin seperti ini bisa disebut cokan teman-teman ya kadang orang menyebutnya cokan nah bonsai cokan seperti ini ya memang ada di alam teman-teman dia tumbuh di habitat tropis atau Eropa atau mana itu yang jelas gaya bonca seperti ini itu di alam ada jadi yang bagus itu jenis cokan seperti ini ini kombesar bawah mengerucut teman-teman ya itu karakter di alamnya seperti ini memang jadi dia mengerucut jadi membesar bawah semakin besar bawah semakin bagus karena itu menandakan kalau pohon ini ini sangat tua di alamnya seperti itu ini gaya cokan terkadang seperti ini ini cokan teman-teman ya kalau seperti ini terkadang orang menganggapnya tegak lurus seperti ini juga teman-teman ini hampir mirip cuman ini gayanya kan agak naik ya agak melebar pencabangannya agak melebar ini kadang orang menganggapnya tegak lurus orang menyebutnya tegak lurus nah ini juga beda teman-teman ya dari yang gaya pohon kayak Venus ya intinya tadi kayak Venus yang ini ya kayak pohon formal lah ya kayak pohon formal natural seperti itu hampir mirip bisa dibikin seperti ini bisa bikin seperti tadi juga bisa nah sekarang formal teman-teman formal itu terkadang dia agak lebih pendek teman-teman ya agak bokel sebok terkadang banyak orang menyebutnya formal itu agak pede kalau ini tegak lurus cokan seperti gaya yang cokan diumumnya pohon di alam itu cokan itu biasanya lurus tinggi teman-teman ya kalau gaya formal pohon yang sering kita jumpai mungkin di apa di makam atau di pinggir jalan kadang tidak tinggi dia melebar ya nah ini bisa juga teman-teman kalau dapat bahan seperti ini ingin dibikin formal bisa dipedekkan banyak teman-teman program di grup grup itu program tinggi dipedekkan itu banyak itu tergantung selera tapi kalau saya menurut saya kalau ini pohon ini dari bawah sudah mengerucut asli dari alam mending saya bikin cokan atau tegak lurus seperti tadi kecuali kalau ini tidak tidak nge-plan teman-teman ya pandainya begini nah terkadang teman-teman dapat baharan tunggalan dari alam kan seperti ini teman-teman bisa pendekkan disini pendekkan disini teman-teman nyari titik tubuh biasanya nyari dua ya teman-teman disini mungkin disini ya nah ini ini bisa kita gerakkan ke tengah sini ini buat cabang ini budin pencabangan baru ini tapi nanti membesarkan teman-teman nah bisa kita akhirnya ini bisa nutup ya sesuai proses bisa nutup nah seperti ini akhirnya ini bisa kadang disebut formal ya nah formal pun itu juga ada yang pembikinannya pendek-pendek ada yang melebar teman-teman ya saya juga teman-teman cabangnya ini lebih pendek lebih pendek itu terkadang kita potong dari sini itu terkadang dia tumbuh disini ini tetap dipakai teman-teman satu dua nah ada yang dibikin memanjang seperti ini ini terserah selerasi pembikin teman-teman ya jadi sekarang tren sekarang memang ini cabang akhirnya dijadikan batang dibikin memanjang sekarang banyak seperti ini teman-teman ya nah sekarang saya akan sedikit ngasih tutorial tentang seperti tadi ini bonsai jokan ya seperti awal tadi teman-teman ya ini pengarahan cabangnya kita arahkan dulu teman-teman ini seandainya jokan teman-teman ya nah cabang itu jokan itu ada yang diangkat ke lurus seperti ini sejajar ada yang kebawah seperti ini teman-teman nah jadi tergantung tentu mau meniru pohon apa pohon pinus atau pohon yang seperti ketapang atau apa jadi dia jokannya seperti ini tidak seperti ini kalau misalnya di Eropa mungkin seperti ini ya gayanya ya jadi kebawah tumbuhnya ya kadang ada pohon di pinggir jalan penghijuan gelodokan itu ya namanya seperti ini untuk pengarahan sendiri teman-teman ini kita biasanya kalau jokan kita tapi tidak semuanya terkadang seperti itu teman-teman ya tapi kalau saya kalau jokan biasanya saya ngambil sepertiga dari pohon ini untuk cabang seadanya pohon ini dibagi tiga satu dua tiga ya teman-teman sudah kita bagi rata tiga ini cabang cabang disini sepertiganya ini lagi satu dua tiga ya satu dua tiga disini sepertiganya lagi teman-teman ya ini ini antara ini tiba tiga lagi satu dua tiga satu dua tiga kotakannya satu dua tiga seperti ini teman-teman selanjutnya kalau sudah ini saya anggap di layar mahkota ini terkadang bebas teman-teman ya diambil sepertiga juga gak apa-apa ya tergantung terakhir teman-teman nah ini sudah mahkota teman-teman nah otomatis teman-teman kan melihat ini teman-teman melihat ini itu kosong ya disini ya nah jadi pengarahan untuk pengarahan untuk gaya pohon seperti ini kalau bisa akar itu harus minimal seperti ini teman-teman dari depan ya ini kita lihat dari depan aja kanan-kiri tengah mungkin ada dua itu lebih bagus atau tiga atau muter lebih bagus intinya kaki yang besar itu kanan-kiri teman-teman kenapa tak kaki yang besar harus kanan-kiri jadi logikanya cabang biasanya pohon itu cabang pertama kedua itu dia tumbuh di samping seperti ini nah dia bisa menyuplai kaki ini bisa besar ini karena dia lebih duluan hidup cabangnya dari ketiga sudah duluan hidup menyuplai ini jadi kaki yang dominan yang kanan-kiri seperti aja tangan teman-teman ini kaki bedan tangan ya kan seperti itu nah anggap aja seperti ini nah ini di bagian sepertiga sampai kesini itu cabang satu dua ini kalau bisa di tengah ini jangan sampai dikasih di tengah ini jangan sampai dikasih nanti jadi tertutup semua ini badan-badannya pohon ini kalau bisa kan jadi penilaan itu badannya juga harus kelihatan bentuk badannya itu harus kelihatan teman-teman kalau bisa itu pencabangannya nanti tangan-tangan ini juga harus kelihatan jadi itu ada penilaannya menurut saya teman-teman ya nah kalau bisa sepertiga disini jangan di antara cabang satu dan dua jangan sampai ditutupi kalau bisa semuanya jangan sampai di tengah seperti ini teman-teman kecuali sudah di layar mahkota seperti ini ya ini gak masalah di layar mahkota disini gak masalah untuk mengisi tengah bagaimana nanti kosong ya kan pasti teman-teman seperti itu kalau ini pakai sini-sini samping kan kosong tengah tengah kita ambilkan cabang dari ini ini nah ini tengah kita ambilkan cabang jadi bukan kita ambilkan anak cabang ya nah tengah ini kita ambilkan anak cabang dari sini akhirnya jadi agak ketengah selanjutnya nah untuk mengisi agak ketengah kita ambilkan anak cabang yang dari cabang ini jadi kanan kiri kanan kiri seperti itu kanan kiri kanan kiri yang kiri untuk belakang yang kanan untuk depan seperti itu ini cara pemikinan teman-teman ya jadi untuk mengisi tengah seperti ini jadi kalau bisa sudah cabang satu dua teman-teman ya agak menyamping kanan kiri ya yang ketiga ini ini kalau bisa jadi agak ketengah sini jangan kesamping semua ya jadi kenapa semakin ke atas pohon ini nanti semakin bulat teman-teman dari satu dua cabang ini ke atas itu semakin agak cabang ini kalau bisa agak menengah-menengah gini memikirnya jangan menyamping semua seperti ini jadi biar nanti semakin ini terbuka enggak masalah teman-teman kalau lihat pohon di alam yang besar nanti bisa cabang satu dua ini enggak tertutupi nah ini agak ketengah begitu juga dengan ini agak ketengah seperti ini tapi ini harus juga tetap kelihatan teman-teman ya alur pohon ini sekali lagi untuk mengisi kebuletan tengah itu pakai anak cabang jadi ini enggak harus terbuka pul teman-teman nanti tertutup disini sedikit disini sedikit enggak apa-apa saya kasih terbuka lagi nah seperti ini teman-teman bisa lihat ini anak cabangnya ditarik ke tengah seperti ini tapi ini masih tetap tidak tertutupi akhirnya pohon ini kan jadi kayak bulet nanti cuman nyikzak dia sini 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 dan sini tapi ini harus kelihatan tetap alur ini kalau sudah disini teman-teman mau dikasih di tengah sini juga enggak apa-apa seperti ini dikasih tengah di leher makota ini mau dikasih di tengah sini enggak apa-apa soalnya sudah saya bilang dari bawah cabang 1-2 semakin ke tengah ke tengah badan ini semakin bulet semakin bulet akhirnya semakin di leher semakin bulet jadi pohon kalau sudah di atas sudah banyak angin banyak udara banyak sinar dia akan dapat sinar dari mana saja angin dari mana saja dia bulet pasokan makanya pasokan negresinya semapun seperti itu nah teman-teman masih bertanya mungkin di belakang ini kok kosong di belakang ini juga harus ada teman-teman dari antara cabang 1 dan 3 ini harus ada mungkin di sini belakang ini untuk ngisi kedalaman ruang dimensi belakang seperti ini harus ada jarak antara ini dan ini harus ada ruang di belakang ini tidak perlu dominan cabang yang begitu besar melebihi ini tidak perlu jadi di bawahnya ini semua nanti kalau besar-besar di belakang akan fokusnya kalah yang cabang di depan karena belakang ini untuk mengisi ke buletannya kedalaman dimensi ruang dimensi agar pohon ini dilihat dari depan dia akan bulet yang namanya tiga dimensi mungkin yang melihat juri itu muter-muter tidak harus makanya di konteks itu terkadang di belakangnya ada biglonnya tidak mungkin juri mau diputer-puter pohonnya tidak mungkin jadi lihat dari depan saja kalau pengerjaannya kedalaman dimensi ruang dimensinya enak pasti pohon ini akan kelihatan bulet yang tidak tabelkan seterusnya teman-teman antara cabang 1 dan 3 ada antara cabang 2 dan 4 2, 3, 4 2, 4 kita kasih belakang lagi seperti ini ini agak di belakang jangan sejajar sama yang depan jadi agak ke belakang agak menjauh intinya dari pandangan kita itu pun jangan dominan cabangnya melebih ini sama dengan ini ini nanti kurang ada lah kadang sama itu tidak apa-apa tapi kalau bisa nanti berombolan-gerombolannya tajuknya itu jangan sampai melebih ini nanti over jadi over nanti jadi biar yang fokus itu cabangnya di depan-depan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini yang fokus ini kosong ya 1, 2 1, 2 sudah ada 2, 3, 4 2, 4 sudah ada 3, 4, 5 3, 5 belum ada disini seterusnya di belakang teman-teman ya agak menyamping kelihatan juga tidak apa-apa nah seperti ini seterusnya sampai ke atas sampai ke atas sini nah seperti ini teman-teman kalau memang ini ada kosong ini kosong seperti ini teman-teman ya ini ditaruh di belakang nanti cabang dibagi dua juga bisa disini saya kawasan nah ini kan sudah kelihatan teman-teman ini ya 1, 2 jadi agak menjauh malah bagus ya untuk pedalamannya nah cabang di belakang kan tidak kelihatan dari depan kita tarik ke kiri dan ke kanan itu sudah bisa buat mengisi teman-teman seperti ini 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 dipakai nanti ada yang ke belakang disini juga ada teman-teman nah bisa dilihat teman-teman jadi kalau memang di belakang tidak kelihatan kan kita bagi dua seperti ini 1, 2 agar keluar jadi ada untuk mengisi antara kosong sini dan sini titik tubuh yang di belakang ini nanti tubuh anak cabang atau dibagi dua seperti ini teman-teman sebenarnya sama mau cokan mau formal mau tegak lurus itu pengarahan cabang ini sama membuatnya seperti ini teman-teman kan kalau formal agak pandai teman-teman enggak seperti ini ya ya mengerucut cuman agak sebok pengarahnya tetap sama pengarahnya tetap sama jadi fokusnya itu yang ini teman-teman cabang 1, 2, 3 itu ini ini untuk mengisi ruang kedalaman dimensi jadi mungkin nanti ada itu tapi enggak dominan lah tajuk-tajuknya gelombolannya enggak dominan seperti itu teman-teman ya nah untuk kaki sudah saya jelaskan ya jadi kalau bisa kalau bisa kaki ini harus center dengan cabang pertama ini istiibaratkan tangan sama badan sama kaki itu kan sejajar teman-teman ya lurus ya lempang ya lurus sejajar seperti itu yang bagus padang kan enggak seperti itu namanya kita dapat barang dari alam teman-teman tidak harus sesuai angan-angan kita nah cabang 1 ini ya cabang 1 sedata cabang 2 juga kalau bisa lebih kokoh cabangnya center dengan kaki yang besar jadi logikanya masuk ini kenapa ini sejajar ini karena pertumbuhan batang ini disupply dengan akar yang yang tengah itu kan agak kosong sekali lagi kan kenapa di tengah sini tidak ada ya antara sampai sepertiga sampai tengah enggak ada cabang karena disini minim pasokan makanya terkadang kaki di tengah itu kan yang teman-teman bisa lihat bonsai-bonsai yang sudah jadi di paman kadang kakinya di tengah kan lebih kecil ya enggak dominan kanan-kiri seperti itu kalau memang biasanya juga ada dipakai di tengah ini sepertiga ke atas ini biasanya ada orang yang memakai untuk kayak seperti ini enggak jadi bonsai itu enggak harus patent selama masih dilihat enak hingga tidak mengganggu intinya tidak patah lah tidak menutupi cabang ini cabang ini menutupi ruang dimensi yang di belakang tidak apa-apa kalau memang ada tengah dipakai seperti ini bisa dilihat teman-teman ini bentuk bonsai cokan untuk bonsai formal tidak lurus pun seperti yang saya gambarkan pengarahnya juga seperti ini nah sekarang coba kita bikin bonsai formal teman-teman misalnya eksibut formal itu agak pandai enggak seperti tadi ini andainya pohon jadi seandainya teman-teman dapat hengkelan seperti ini nah sekarang kalau teman-teman dapat barang seperti tadi teman-teman ya mungkin tidak nge-pen ya seperti yang saya gambarkan tadi tidak nge-pen teman-teman bisa pendekkan ditahatlah dipotong kalau ingin bonsai ini nanti lebih bugel ya jadi bonsai besar mengerutup formal bisanya orang menyebutnya kita potong nah anggap saja ini kakinya teman-teman ya ini biar dapat jadi teman-teman cari titik tunggu dua atau tiga ya dua atau tiga contoh mungkin disini ya titik tunggu satu dua tiga seperti tadi ya cabang satu dua disini itu tidak ada cabang di tengah seperti tadi pengerja ini sama teman-teman diloskan ya nah kebesaran batang pohon ini sama sama cabang ini kalau bisa itu seperti tidak sudah bisa nah ini kita anggap ya sepertiganya lah teman-teman ini belum sepertiga sepertiganya ini coba saya nah ini sepertiga satu dua tiga ini cabang pertama cabang kedua lebih kecil nah cadiknya ini seperti itu nah ketiga itu kita menyesuaikan potongan atas intinya mengerucut nanti mengerucut dari batang sama terusannya ini jadi kita meneruskan ini harus mengerucut teman-teman mengerucut seperti ini nah berikutnya ini kan dilos dipendekkan tumbuh potong lagi nanti akan mengerucut cara mengerucut mengerucutkannya seperti itu jadi setelah potongan tadi teman-teman pasti ngelos diliarkan jadi diliarkan setelah kebesarannya antara batang pohon ini sama titik tumbuh yang baru tadi sudah hampir seimbang kita potong pendek jadi butuh lagi tahapan mungkin kalau ingin mengerucut dari ini teman-teman ya dari ini mungkin kita mengejarkan itu dari ini mungkin potongannya bisa tiga kali potong los ya potong ini satu tumbuh lagi dua tiga bisa mengerucut seperti ini bisa tiga potongan ini cabang satu dua tiga empat seperti tadi teman-teman agak ketengah agak ketengah seperti tadi ini agak ketengah ini juga agak ketengah ini langsung makotan jadi persis pengerjanya seperti tadi ini cabang satu dua tiga empat lima seperti itu di belakang ini ada ruang dimensi ini nanti juga dikasih ini kan belum ada atau yang cabang ini ditarik ke belakang cabang ini ditarik ke belakang nah cabang ini nanti anak cabangnya ini nanti ditarik ke belakang anak cabangnya ini ditarik ke belakang sudah bisa untuk isi ruang dimensi seperti ini ini memang antara ini dan ini kan kosong teman-teman antara satu dan tiga ini kan kosong ini belakang ada nanti bisa dibagi lagi dibagi lagi anak cabangnya seperti ini juga nah intinya tengah ini lurus teman-teman jangan sampai tengah ini jangan sampai tertutupi kalau sudah di layar mahkota seperti ini setengah gak apa-apa nah kelebarannya ini juga teman-teman bisa nanti menentukan sendirilah mana yang mau dipanjangkan yang penting masih selasi gak masalah seandainya angkap aja ini potnya berarti kelebarannya ini harus lebih dari pot harus lebih dari pot ini lebih keluar dari potnya seperti itu teman-teman jadi seperti itu pembikinan tadi seperti itu gaya tegar pun seperti itu teman-teman pengajaknya seperti itu kalau bisa cabang-cabang ini juga harus mengerucut teman-teman mengerucut itu kita main tahap jadi kita loloskan kita liatkan biar besar potong pada arahkan ke atas lagi potong lagi sampai 3, 4, 5 tahapan nanti bisa mengerucut sesuai kelebaran yang kita inginkan seandainya kita mau bikin kelebaran segini jadi dari pangkal ini harus mengerucut besar kecil-kecil seperti itu sampai habis ranting nanti ya habisnya pohon sampai ranting sampai ujung kecil sampai kita mau bikin kelebaran segini nah segini disini harus mengerucut sampai ranting sampai kecil dari pangkal ini besar mengerucut ini saja nanti mendekkan ini mendekkan tumbuh arahkan kawat ditarik ke bawah misalnya pohon tumbuh itu dari awal itu naik nanti kalau lama kebanyakan anak cabang ranting dia akan ujungnya akan turun ke bawah itu karakter pohon tua di alam seperti itu jadi nanti habisnya segini mengerucut lainnya wong pohon saja juga teman-teman nyari yang ngepay batangnya juga mengerucut cabangnya kalau bisa juga mengerucut kaki pun juga membesar di pangkal mengerucut ke bawah kalau bisa cabang pun juga mengerucut seperti itu terima kasih Terima kasih.